Intro Pemirsa arus balik ke Kota Pekanbaru belum terjadi lonjakan dan masih terpantau normal dimana belum ada lonjakan kedatangan penumpang di terminal tipe A Bandar Raya Payosekaki BRPS Kota Pekanbaru Sejauh ini di terminal tipe A Bandar Raya Payosekaki atau BRPS Kota Pekanbaru belum terlihat lonjakan arus balik ataupun kedatangan kembali masyarakat dari kampung halaman ke Kota Pekanbaru Hal ini disampaikan oleh Koordinator Satuan Pelayanan Terminal BRPS Kota Pekanbaru Demi Septi Ia menyampaikan hingga saat ini lonjakan arus balik belum terlihat dan masih terpantau normal Ia memprediksi untuk puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 26 dan 27 April 2023 dan pada tanggal 29 dan 30 April mendatang Di hapus 2 ini kondisi seperti apa? Ya, untuk arus kedatangan, arus balik itu jadi belum nampak signifikan jadi masih normal seperti biasa Rata-rata datanya sudah kita persentasekan dari Sumatera Utara itu kedatangan sekitar 86 persen Kemudian Sumsel, Bengkulu itu sekitar 11 persen Kemudian Sumbar 1 persen, Yawa 2 persen Saat ini untuk kedatangan dari tujuan lain belum terjadi lonjakan Nurkomala Andika dan Sugierto melaporkan